Dan langsung saja kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi terkini dari depan gedung Mahkamah Konstitusi, tepatnya di Patung Kuda. Kami akan terhubung dengan Diego Basro, produser lapangan CNN Indonesia di sana. Halo, selamat sore Diego. Bagaimana kondisi para peserta aksi yang ada di belakang Anda saat ini? Mereka hari ini telah dicatat oleh Regime Jokowi. Diego, silakan dengar laporan Anda. Ya, selamat sore Iqbal. Setelah keputusan hasil rapat Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan dari pemohon pasangan Anies Muhammad dan juga Ganjar Mahfud di demonstrasi yang diselenggarakan di area Patung Kuda di dekat Mahkamah Konstitusi ini terlihat gambaran kekecewaan, kekecewaan yang dirasakan oleh para pendukung kedua pasangan ini. Meski memang secara resmi demonstrasi masih berlangsung, orasi masih terus berlangsung, tapi kita bisa melihat masa sudah perlahan-lahan mulai meninggalkan area demonstrasi dilakukan. Meskipun saat ini orasi-orasi masih terus dilakukan untuk membakar semangat daripada para demonstran yang hadir di tempat ini semenjak pagi hari tadi mereka sudah berkumpul, di tempat saya berada saat ini tadi sebelum dibacakannya putusan ada begitu ramai sekali para demonstran yang hadir di sini, namun dapat anda teksikan ini sudah mulai sedikit berkurang, semangatnya sudah mulai berlangsung-langsung meninggalkan tempat demonstrasi. Karena tetapi ya kita harus mengingat orasi yang dilakukan di sini, dan di dalam orasinya sendiri pun senaga dengan apa yang dituntut oleh para pihak pemohon bahwa mereka menolak hasil